Intro Kebakaran terjadi di ruas jalan raya Latumenten Grogol, Petamburan Jakarta Barat Api meludeskan dua bangunan yang dijadikan tempat usaha laundry dan bengkel Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik di lantai dua ruko yang dijadikan usaha cuci pakaian Kemudian api menyambar ke ruko lain, yakni bengkel motor Warga bahu-membahu melakukan pemadaman api dengan alat seadanya Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman dan melokalisir kol barat api Agar tak meluas kebangunan ruko dan permukiman warga lain yang bersebelahan Api baru dapat dipadamkan setengah jam kemudian dengan pengerakan delapan unit mobil damka Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Dari Jakarta Miktahul Ghani, I News Laporki Kebakaran disertai ledakan beberapa kali melanda gudang tiner milik PT Cemerlang di Jalan Industri Jati Uwung, Kota Tangerang Saat terjadi kebakaran, tidak ada aktivitas pegawai di bagian dalam gudang tersebut Meski tidak ada korban jiwa, namun kobaran api dan beberapa kali bunyi ledakan membuat warga sekitar panik Kepala UPT Priuk BPBD Kota Tangerang mengatakan sempat terdengar bunyi ledakan Petugas pun sangat berhati-hati saat hendak memadamkan api Tulitan memang kita sumber air jauh ya, itu diperkirakan antara 3 sampai 4 kilo Berapa personil Pak yang dikerahkan? Personil kita kurang lebih 100 personil Armada? Kalau armada kita 23 armada, itu gabungan dari Mako, Priuk, Jati Uwung, Batu Ceper, Pinang, Cibodas Dan juga kita dapat bantuan dari kabupaten 4 unit Sempat ada korban jiwa nggak Pak di lokasi tadi? Alhamdulillah korban jiwa sampai saat ini belum ada Tiga jam kemudian api akhirnya berhasil dipadamkan, 19 unit mobil pemadam dikerahkan Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Dari Tangerang, Banten, Sukron Bilsa hujan deras disertai angin puting beliung terjang sejumlah wilayah di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Kuatnya angin membuat atap tribun para stadion Wibawa Bukti Cikarang rusak parah dan nyaris ambruk Stadion Kabupaten Bekasi Atap dari stadionnya Lubuh Seperti inilah detik-detik saat angin puting beliung terjadi di desa serta jaya Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin sore Kuatnya angin yang disertai hujan deras membuat atap tribun barat stadion Wibawa Bukti Cikarang mengalami rusak berat Tak hanya itu, angin yang terjadi juga merobohkan belasan warung pedagang serta patung golok yang merupakan ikon Kabupaten Bekasi yang berada di sekitar stadion Wibawa Bukti Cikarang Tidak biasanya gitu, ini biasanya kan hujan, angin, biasa aja Sejumlah warga di lokasi menyebut di tengah hujan turun tiba-tiba angin berhembus kencang dan langsung menerjang semua bangunan di lokasi Peristiwa angin kencang itu juga sempat membuat warga dan pedagang di lokasi panik dan berlarian menyelamatkan diri Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa angin puting beliung tersebut Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, AI News, melaporkan 6 sepeda motor milik mahasiswa yang terparkir di depan sekolah luar biasa Negeri 1 Makassar, Sulawesi Selatan, Ludes terbakar Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar Api dengan cepat menghanguskan 6 unit sepeda motor milik mahasiswa yang sedang magam Yang terparkir di depan sekolah luar biasa Negeri 1 Makassar, Sulawesi Selatan Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar Selain 6 motor, 1 pohon besar yang ada di dekatnya ikut terbakar Pihak sekolah dan warga panik, mereka bahu-membahu memadamkan api menggunakan alat seadanya Sementara itu, salah seorang mahasiswi pemilik kendaraan jatuh pingsan Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting pada bagian mesin motor Tamu kita hari ini ada dari mahasiswa kebetulan memang banyak Ada dari UNM, ada dari Poltekes, ada dari Bosoa yang melakukan kegiatan magam PKI di tempat kita Nah, 6 motor ini semua milik mahasiswa Semua milik mahasiswa yang terbakar hari ini Itu tadi dibantu sama pengamanan sini untuk memadam api ya? Jadi di awal pas muncul ini, pihak sekolah kami, teman-teman itu sampai sudah mengambil pemadam Kita akan memiliki banyak apar Nah, itu kita sudah pakai, ada 4 yang kita keluarkan apar Mencoba kita padamkan, karena ini sudah terlanjur Api berhasil dipadamkan setelah 7 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Finn, Ainyu Pemirsa ada kembali di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Galupandu Pemirsa Kita ke informasi lainnya, debat Perdana Calon Kepala Daerah di Bojodegoro, Jawa Tibur berakhir ricu Ya, kericuan terjadi setelah salah satu pas lontak mengikuti aturan yang diputuskan KPU Hingga akhirnya debat dibubarkan Debat Perdana Pilkada Bojodegoro berakhir dengan kericuhan Sabtu malam Dalam acara ini KPU menerapkan debat antara para calon wakil Bupati Bojodegoro Dengan tema tata kelola lahan dan sumber daya yang berkeadilan Pemilihan Bupati Bojodegoro 2024 diikuti dua paslon yakni nomor urut 1 Teguh Haryono Farida Hidayani Dan paslon nomor urut 2 Setiowahono Nurul Aziza Saat di atas podium Farida menyebutkan sesuai keputusan KPU nomor 1363 dan SKKPU Bojodegoro nomor 1529 Yang menjelaskan pelaksanaan debat dilakukan oleh pasangan calon Nomor 1363 yang diterbitkan tanggal 23 September 2024 Dan SKKPU Bojodegoro nomor 1529 yang diterbitkan tanggal 24 September 2024 Yang mencatatkan debat dilakukan oleh pasangan calon Untuk itu kami karena satu ke satu Pericuan pecah setelah calon wakil Bupati nomor urut 1 Farida Hidayati Memanggil calon Bupati Teguh Haryono untuk naik ke atas podium debat Pemenangan Bupati Bojodegoro Bapak Teguh Haryono Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Forkombinda Ketua dan anggota KPU Ketua dan anggota Bawaslu Permisi, tim panelis Bapak dan urut karyawan Pasangan calon, Bapak suruh, Bapak suruh, Bapak Mohon maaf, debat tidak bisa kita Mohon maaf Bapak, sesuai dengan instruksi Bapak, baik kalau begitu teman-teman sebuahnya Debat kali ini tidak akan kita lanjutkan Sampai nanti Ketegangan antar tim pemenangan paslon sempat terjadi Sejumlah pendukung paslon nomor urut 2 Setio Wahono dan Urut Aziza Tidak terima dan dianggap tidak adil Ketua KPU Bojenenggoro Robi Adi Perwira Meminta pasangan calon untuk mematuhi peraturan debat Yang hanya boleh diikuti calon wakil bupati Robi bahkan sepat beberapa kali menghentikan sementara debat Untuk memberikan waktu kedua belah pihak berunding Namun selama satu jam tidak ada titik temu Hingga debat akhirnya dibatalkan Bihak KPU menyarankan jika ada pihak yang dirugikan Bisa melakukan keberatan ke DKPP Dari Bojenenggoro Jawa Timur Dedy Mahdi Anyus melaporkan Pemirsa Presiden Prabowo Subianto resmi Melantik jajaran Menteri Kabinet Merah Putih Senin pagi Selain Menteri Presiden juga melantik Lima pejabat setingkat menteri Yakni Jaksa Agung Kepala Bin Kepala Staff Kepresidenan Wakil Kepala Staff Kepresidenan Serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji Selanjutnya secara bersama-sama Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih Di Istana Negara Jakarta 48 Menteri Kabinet Merah Putih Dilantik Presiden Prabowo Subianto Didampingi Wakil Presiden Kiberan Raka Buming Raka Pelantikan Kabinet Merah Putih ini Berdasarkan Keputusan Presiden No. 133 P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara Dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 Yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2024 Selain Menteri, Presiden juga melantik Lima pejabat setingkat Menteri Yakni Jaksa Agung, Kepala Bin, Kepala Staff Kepresidenan Wakil Kepala Staff Kepresidenan Serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Mantan Menko Mariting dan Investasi Luhut Bingsar Panjaitan Turut dilantik oleh Presiden Sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional Pembacaan Sumpah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Yang diikuti para menteri dan pejabat setingkat menteri Usai melantik Presiden dan Wakil Presiden Berfoto bersama para menteri di tangga Istana Merdeka Dari Jakarta, Muhammad Sulhilmi, Damaru Jaksana, INews melaporkan Pemirsa mantan Menko Maritim dan Investasi Luhut Bingsar Panjaitan Turut dilantik oleh Presiden Sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut menjelaskan tugas dan targetnya Soal perekonomian di Indonesia Usai dilantik Senin pagi Presiden Kalau minta membantu Untuk tata kelola Karena tata kelola itu Dengan digitalisasi Saya kira itu Bisa membuat kita lebih efisien Ini source of revenue kita Seperti katalog Simbara Untuk Banyu 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 Dan juga Apa agama teknologi Itu menjadi target Presiden Saya pikir kita Mesti akan dengan perspektif Mestinya dalam Satu-dewa tahun ini bisa Quick win daripada Presiden Prabowo Saya kira Ketalog versi 6 Sudah akan ditunjukkan oleh Banyu Segera Itu akan membuat 85% Tapi Apa namanya Apa namanya Terjurmen akan Terima kasih Selain para menteri Presiden Prabowo juga resmi melantik Wakil Menteri Merah Putih Di Istana Merdeka Senin sore 55 Wakil Menteri dan 1 Sekretaris Kabinet Merah Putih Dilantik Presiden Prabowo Subianto Pada Senin sore Pelantikan diawali Dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pembacaan sumpah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto Yang diikuti para wakil menteri Dan kepala badan Presiden Prabowo Subianto Kembali didampingi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka Saat melantik Para wakil menteri Kabinet Merah Putih Banyak tokoh akademisi Dan profesional Hingga artis Mengisi kabinet Merah Putih Selain wakil menteri Presiden Prabowo Juga melantik Mantan ajudannya Yakni Mayor Teddy Indra Wijaya Sebagai Sekretaris Kabinet Usai melantik Presiden dan wakil presiden Juga berfoto bersama Para wakil menteri Di tangga Istana Merdeka Dari Jakarta Tim Liputan Ainews melaporkan Dan pemirsa berikut Daftar Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran Yang telah dilantik Di Istana Merdeka Jakarta Senin Sore Terima kasih telah menonton! 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 Budi Ari Setiadi. Usai sertijab, Budi memastikan dalam 100 hari kerja, sejumlah target akan dilakukan pihaknya untuk mendorong peningkatan kontribusi kooperasi, salah satunya dengan digitalisasi. Menteri Kooperasi dan UKM periode 2019 hingga 2024, Teten Mas Duki, secara resmi menyerahkan tokat estafet ke pemimpinannya pada Menteri Kooperasi Budi Ari Setiadi. Serah teribat jabatan ini menjadi simbol di mulanya Budi Ari Setiadi memimpin Kementerian Kooperasi, yang sebelumnya di Pirode Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Budi menyebutkan, dalam memimpin kementerian yang baru, dirinya berharap akan ada kooperasi di Indonesia yang bisa setara dengan kooperasi besar di dunia. Sejumlah gebrakan akan dilakukannya dalam 100 hari pertama kerjanya sebagai Menteri Kooperasi, guna memperbaiki ekosistem perkooperasian di Indonesia. Mulai dari digitalisasi kooperasi, rebranding kooperasi, dan revitalisasi kooperasi, serta penguatan tata kelola SDM kooperasi. Karena digitalisasi kooperasi ini penting, karena digitalisasi ini kan keniscahayaan. Karena itu, untuk mengurus 127 ribu lebih kooperasi yang ada di Indonesia, nggak ada cara lain selain digitalisasi. Nah, yang terakhir adalah tata kelola sumber daya manusia. Kita ingin membangun kooperasi-kooperasi yang bisa dipercaya dan juga bisa membawa manfaat bagi para anggotanya. Karena pengalaman banyak negara yang kooperasinya maju, kooperasi yang dikelola secara profesional itu bisa menjadi kebanggaan. Dengan memperbaiki ekosistem kooperasi, Ari berharap akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang mau bergabung dengan kooperasi. Dari Jakarta, Ade Firmansia, iNews melaporkan. Pemirsa calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kabil melakukan touring bersama dengan Club Motorbikers Jakarta Bersatu di wilayah Jakarta Utara. Aksi motor night ride itu dilakukan RK untuk menyerap aspirasi mereka untuk disalurkan dalam kegiatan yang positif. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kabil melakukan touring bersama dengan anggota Club Motor di Jakarta mengelilingi kawasan Jakarta Utara. Pria yang akrab di sapa Kang Emil itu menggunakan sepeda motor listrik berwarna kuning menuju gelanggang remaja rawa badak yang menjadi titik kumpul para komunitas kendaraan roda dua itu. Melalui program pasangan Rido, mantan Gubernur Jawa Barat ini juga mengajak para komunitas motor di Jakarta untuk melakukan kegiatan positif dengan menanam 3 juta pohon sebagai salah satu ikhtiar dalam mengurangi polusi dan menurunkan suhu Jakarta yang cukup panas. Saya tanda tangan tadi sebuah komitmen agar bisa membersamai anak-anak ini sehingga hobinya tersalurkan, semangat kebersamaannya tersalurkan dan mengubah citra. Dari mungkin citranya kalau motoran identik geng motor, kita nanti bikin kegiatan-kegiatan yang positif ya. Selain itu RK sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bahwa anak motor bukan geng motor yang meresahkan masyarakat. Dalam kesempatan ini pasangan Rido juga mendapat dukungan dari para bikers untuk memenangkan kontestasi pembelian Gubernur Jakarta satu putaran. Dari Jakarta, Rian Rahman, Ainyus melaporkan. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengajak pengusaha pertambangan dan kelapa sawit untuk membangun fasilitas publik di wilayahnya. Fasilitas yang dimaksud adalah rest area yang akan segera didirikan yang nantinya akan dinikmati oleh tak hanya warga Kalimantan Timur saja. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik bertemu puluhan pengusaha tambang dan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayahnya pada Rabu Siang agar membantu menyediakan fasilitas publik untuk masyarakat. Salah satu yang menjadi prioritas adalah tempat istirahat atau rest area untuk pengguna jalan yang melewati kawasan Kalimantan Timur yang rencananya akan dibangun proyek percontohannya di daerah Perangat, Kabupaten Kutai Kertanegara. Akmal Malik menyebut program ini akan berlanjut tidak hanya di ruas jalan di Kalimantan Timur saja. Kedepannya ada wacana membangun rest area serupa jalur antara Kalimantan Timur menuju Kalimantan Selatan. Sampai sejauh ini kita bersyukur dan terima kasih apresiasi untuk teman-teman dari pemegang IUP Pertambangan yang sudah banyak memberikan kontribusi dalam bentuk mendukung UMKM, mendukung masyarakat. Nah sekarang kita ingin berkolaborasi melalui forum PPM yang ada di Kalimantan Timur. Selain fasilitas publik yang nantinya tidak hanya dikudakan masyarakat yang tinggal di wilayahnya saja. Gubernur Akmal Malik juga mengapresiasi para pengusaha atas partisipasi mereka dalam membangkitkan usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur, Tim Liputan, Ayus melaporkan. Pemirsa Pelatikan Pejabat Sementara Sekretaris Daerah Makassar Idruan Anan kini menuai polemik. Hal ini setelah sempat menyatakan ingin maju sebagai calon wali kota Makassar dengan melakukan sosialisasi dan menebar panduk di berbagai sudut di Makassar. PJ Sekta Makassar yang baru saja resmi dilantik Irwan Adnan menuai polemik usai fotoja dalam alat peragak kampanye tersebar di jalan kota Makassar, Sulawesi Selatan. Irwan diketahui menyatakan mundur sebagai aparatur sipil negara lantaran hendak mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota Makassar. Namun hingga penetapan KPU tidak kunjung mendaftar. Pejabat Sementara Wali Kota Makassar Andi Arwin Aziz mengatakan pelatikan tersebut telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pemerintah Provinsi dalam alat ini Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sementara itu PJ Gubernur Sulawesi Selatan tidak menampik adanya sorotan terhadap penunjukan Irwan Adnan sebagai PJ Sekta Makassar. Jika kedepan Irwan terbukti tidak netral di pilkada, pihaknya memastikan akan memberi sanksi. Sebenarnya Wali Kota Makassar nonaktif, Mohamad Ramdan Pomanto terus menanggapi penunjukan Irwan Adnan sebagai PJ Sekta Makassar. Pertama saya hargai semua proses, tapi yang jelas adalah mestinya ada kriteria dalam memilih itu. Saya punya penilaian dan saya sudah umumkan yang herannya adalah yang terburuk yang dipilih. Kini sikap netralitas Irwan Adnan pun dinanti, terlebih memasuki tahapan kampanye pilkada pemilihan Gubernur Sulawesi dan pemilihan Wali Kota Makassar. Ya, dan masih di Ayus Pagi, Pemirsa bersama saya Galuh Pandu dan rekan saya Bayu Pradana. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ayus Pagi hari ini, kita ke informasi berikutnya. Sidang permohonan peninjauan kembali PK kedua, Jessica Kumala Wongso atas kasus pemenuhan Wayan Mirna Salihin ditunda. Ya, Pemirsa Hakim meminta bukti baru yang dibawa pihak Jessica untuk disumpah lebih dulu. Sebelumnya, Jessica Kumala Wongso terpilana kasus kopi Sianida resmi bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024 yang lalu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang peninjauan kembali atau PK Jessica Kumala Wongso dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Ini merupakan kali kedua Jessica Wongso mengajukan upaya hukum luar biasa melalui PK pada kasus pembunuhan Mirna Salihin. Namun sidang perdana peninjauan kembali Jessica Wongso batal digelar dan ditunda sepekan hingga Selasa 29 Oktober 2024 mendatang. Majelis Hakim meminta agar ada sumpah dari pihak yang menemukan atau menghadirkan nofum di kasus dugaan racun yang menewaskan Mirna. Oh, nofum itu tidak ketinggalan. Kita sudah kita bawa. Cuman yang menemukannya itu yang harus dihadirkan untuk disumpah. Arti kita sumpah dulu baru lakukan proses persidangan untuk membacakan memori PK-nya. Ya, nervous ya setelah sekian tahun kembali ke ruang sidang lagi. Tapi ya sekarang status saya juga sudah berbeda, sudah tidak ditahan. Jadi ya setidaknya lebih baik lah daripada yang masa yang lalu. Sebelumnya Jessica Kumala Wongso terpidana kasus kopi Sianida dengan korban Wayan Mirna Salihin. Bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024 lalu dari Lapas, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Jessica Wongso menghirup udara bebas usai mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Meski demikian Jessica masih harus wajib lapor hingga tahun 2032. Tim Liputan Ainews melaporkan. Jessica Kumala Wongso terpidana kasus kopi Sianida dengan korban Mirna Salihin. Bebas bersyarat pada 18 Agustus lalu dari Lapas, Pondok Bambu. Jessica bebas usai mendapat remisi 58 bulan 30 hari. Namun dirinya masih harus wajib lapor sampai tahun 2032. Berbagai upaya hukum sebelumnya telah ditempu Jessica agar dirinya dinyatakan tidak bersalah. Usai difonis 20 tahun penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat, Jessica kemudian mengajukan banding pada 7 Maret 2017 di pengadilan tinggi DKI Jakarta. Dalam putusannya, hakim pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan fonis 20 tahun. Gagal di tingkat banding, Jessica kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun juga ditolak pada 21 Juni 2017. Saat itu, Artijo Alkosar bertindak sebagai ketua majelis hakim dalam sidang kasasi Jessica. Kemudian pada 2018, Jessica pernah mengajukan peninjauan kembali, namun ditolak. Jessica tetap dinyatakan bersalah dan difonis dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Sebagai informasi, Myrna Salihid meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica di sebuah kafe di Jakarta pada 6 Januari 2016 silam. Saat itu, hasil pemeriksaan puslap for Polri menunjukkan Myrna meninggal akibat keracunan cyanida. Pemeran film porno Siskai dan tiga orang lainnya difonis satu tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Siskai dengan pidana dua setengah tahun penjara. Pemeran film porno berjudul Keramat Tunggak, rumah produksi kelas bintang Francisca Chandra Novitasari atau Siskai. Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pornografi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dan denda 500 juta rupiah terhadap Siskai dan tiga lainnya, yakni Firly Virginia, Bima Prawira, dan Fatra Adiantara. Sementara itu, Siskai bersyukur karena hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Siskai dengan pidana dua setengah tahun penjara. Saya tidak sengaja menyakiti, jadi saya mohon maaf atas kekhilafan saya kemarin dan saya sangat amat bersyukur dan berterima kasih untuk semua orang yang masih tetap support saya. Ya, jadi, saya terharu Siska masih dapat banyak support sistem dari teman-teman juga, gitu kan. Dari kalian, teman-teman media, terus teman-teman yang ada di belakang lain, jadi penasihat untuk saya juga. Jadi, saya sangat-sangat terharu karena masih banyak yang membelah Siska di saat orang lain, nggak ada itu. Sebelumnya dalam kasus ini, polisi menetapkan 12 orang sebagai tersangka pemeran film porno. Mereka membuat konten pornografi pada kurun waktu 14 hingga 15 April 2023 di beberapa studio di wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, AY News melaporkan. Pemirsa sidang lanjutan kasus tugaan, sumpah palsu terdakwa ke Farida diwarnai cekcok kuasa hukum dengan sejumlah orang di PN Jakarta Selatan. Dalam sidang putusan, selam, maksud kami, Majelis Hakim menolak semua eksepsi terdakwa. Sidang kasus tugaan, sumpah palsu dengan terdakwa Ika Farida diwarnai cekcok kuasa hukum dengan sejumlah orang di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Ika Farida cekcok dengan sejumlah orang yang mengenakan kaos ragam berwarna biru yang diduga sebagai orang suruhan pihak pengembang yang sengaja dihadirkan saat persidangan. Dalam sidang lanjutan ini, Majelis Hakim pengendilan negeri Jakarta Selatan dalam putusan selah yang dibacakannya menolak semua eksepsi yang diajukan oleh pihak kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum Ika Farida kecewa dan menyayangkan atas menolakan putusan selah yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Di mana dalam pertimbangan Hakim maupun dari putusan selah sendiri, Hakim tidak berani mengajukan itu. Dan apa yang kami sampaikan dalam eksepsi kami ajukan, tapi tidak ditangkapi dari pertimbangan. Hakim bermain aman dengan menyatakan apa yang eksepsi kami sudah masuk ke beberapa perkara. Ika Farida merupakan terdakwa kasus tugaan sumpah palsu dalam pembelian sebuah unit apartemen. Pihak keluarga bersama tim kuasa hukum telah melaporkan adanya dugaan pelanggaran HAM saat penangkapan ke Komnas Hak Asasi Manusia. Dari Jakarta, Rizky Palupi, Ainis melaporkan. Seorang selebgram yang mempromosikan situs judi online ditangkap polisi di sebuah indekos di kawasan Cimangku, kota Bogor. Upah mempromosikan judul digunakan untuk biaya kuliah dan membayar kos-kosan. Seorang mahasiswi perguruan tinggi di kota Bogor, SB, ditangkap polisi di rumah kosannya di kawasan Cimangku, usai menjadi brand ambasador situs judi online. Perempuan 20 tahun ini nekat mempromosikan situs judi online untuk membiayai kebutuhan kuliah dan membayar kosan. Selebgram yang memiliki lebih dari 50 ribu pengikut ini memposting situs judul di media sosial miliknya dua kali dalam sehari. Telegram inisial S yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik terkait dengan perjudian. Bahwa si tersangka S ini pada bulan April 2024 ditawari oleh seseorang untuk menjadi brand ambasador terkait dengan situs judi online. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan tangkapan layar situs judul dan transaksi uang. Akibat perbuatannya pelaku dijerat UU ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firman, Sya, AINIS melaporkan. Pemirsa seorang polisi gadungan ditangkap usai mencuri sepeda motor sebanyak 8 kali di Jakarta. Pelaku diketahui merupakan seorang lesdivis dengan kasus kejahatan yang sama. Aksi polisi gadungan yang terlibat kasus pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pria berinisial YEP yang mengaku berpangkat Ajun Kompisaris Polisi selalu melengkapi diri dengan menggunakan jaket atau kaos yang sudah disablon dengan identitas kepolisian untuk menyakinkan korban. Menurut penyidik, pelaku ditangkap di Stasiun Kelender, Jakarta Tibur. Modus yang dilakukan pelaku adalah mengaku sebagai anggota kepolisian yang meminta diantarkan pengembudi ojek online ke wilayah Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Namun saat tiba di lokasi, pelaku meminjam kendaraan korban dengan alasan membeli makan dan membawa kabur kendaraan. Pelaku ini mengaku sudah melakukan 8 kali dengan modus yang sama dan TKP yang berbeda. Pelaku residivis atau baru? Untuk pelaku ini residivis. Di tahun sebelumnya, sekitar tahun 2018, dia tertangkap juga mengaku sebagai anggota polri juga. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah mencuri sebajak 8 motor di lokasi berbeda dan pelaku merupakan residivis kasus yang sama pada tahun 2018 lalu. Saat ini pelaku diamankan di Mapolda, Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Pelaku dijerat pasal tentang penipuan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizkifah Lufi, I News melaporkan. Terima kasih, Anda masih menyaksikan, I News pagi bersama saya, Galup Ando, dan rekan saya, Bayu Pradana Pemirsa. Badan Keamanan Laut Bakamla berhasil mengusir kapal penjaga pantai dan kapal ikan Cina dari Laut Natuna Utara ke Pulauan Riau. Pemirsa personil Bakamla yang berada di kapal negara Tanjung Datu 301 dan kapal patroli TNI ALKRI, Sutedi Sinaputera 378, serta pesawat patroli udara maritim Bakamla RI, sempat bersih tegang dengan nakoda kapal penjaga pantai Cina. Hal ini lantaran dua kapal Cina tersebut memasuki wilayah perairan Indonesia. Tepatnya di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Kapal penjaga pantai Cina tersebut terpantau sedang mengawal kapal menangkap ikan canggih yang sedang mencuri ikan di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Namun nakoda kapal Cida tersebut bersikeras, mereka masih berada di perairan Laut Cida Selatan. Setelah negosiasi yang alot, dua kapal Cina tersebut akhirnya menyingkir dari Laut Natuna. Ini adalah Kepulauan Riau 5402. Tidak berikan kemampuan ke saya. Tidak berikan kemampuan ke saya. Kepulauan Riau, ini adalah Indonesia Kepulauan Riau 301. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebocoran anggaran pemerintah, penyelenggaraan hingga korupsi masih terjadi di saat masih banyak masyarakat hidup miskin di Indonesia. Prabowo berjanji, masalah kemiskinan akan menjadi fokus perhatiannya sebagai Presiden. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyipangan-penyipangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah. Di semua tingkatan, di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria berkomitmen mengentaskan kemiskinan dengan mewujudkan wilayah pedesaan. Sementara pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardian Syah meminta agar perbaikan infrastruktur jalan di desa-desa semakin merata hingga berdampak pada meningkatnya perekonomian. Dan Pembangunan Daerah berikut pernyataannya dalam cuplikan dialog AI Newsroom. Kita memastikan bahwa masyarakat desa akan segera bangkit dan semua sumber daya yang kami miliki di desa akan bekerja semakin malam mungkin, sebaik mungkin untuk melaksanakan seluruh komitmen, tujuan, harapan, cita-cita, bahkan perintah dan arahan Bapak Presiden. Di antaranya adalah percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal. Dan juga ada pesan yang penting yang disampaikan, jangan ada lagi korupsi di desa. Kita tidak ingin kepala desa tersangkut masalah-masalah korupsi atau masalah lainnya. Kita ingin semua berjuang, bekerja, bergerak bersama, bersinergi positif. Itulah yang akan kita sinerjikan saya sebagai Wami Endes akan membantu Pak Yandri sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Tentu saya akan mengikuti apa yang menjadi juga arahan Bapak Presiden dan Bapak Presiden dan juga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Untuk tantangan tersendiri. Di satu isi juga, memang infrastruktur di daerah itu masih sudah mengalami kemajuan banyak di bawah Pak Jokowi ini, terutama untuk jalan-jalan desa. Tetapi terperlu gedeh bahwa masih banyak, karena desa jumlah di Indonesia sangat banyak sekali ya. 75 ribu desa yang ada di Indonesia itu. Dan itu baru mencapai desa-desa yang kategori masih tak jauh dari perkotaan yang bisa dicangkau. Untuk desa-desa yang kategori di wilayah 3T, terluar, terisolasi, terdepan, itu relatif belum terjangkau. Nah ini kan menjadi tantangan tersendiri bagaimana jalan desa itu sebagai tempat konektivitas ya. Konektivitas antar desa, antar daerah, dan bagaimana kemudian sumber daya alam ataupun juga hasil-hasil perkebunan, hasil pertanian, hasil perikanan, dan sebagainya itu bisa dibawa melalui jalan desa yang sudah tersedia dan tersambung dengan jalan kabupaten dan jalan kota, termasuk di jalan-jalan provinsi dan jalan nasional, mbak. Itu yang harus dilakukan. Wakil Presiden RI Gibran Raka Pubing Raka, menerima kunjungan Wakil Presiden Cina, Han Cheng. Presiden Han Cheng diterima Gibran di Istana Wapres Jakarta, Senin Siang. Wakil Presiden Cina, Han Cheng, tiba di Istana Wapres Jakarta pada Senin Siang pukul 11.38 waktu Indonesia Barat, diterima langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Pubing Raka. Dalam pertemuan ini, Gibran menerima ucapan selamat atas pelantikannya dari Wapres Han Cheng, dan menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran akan melanjutkan kerjasama yang sudah terjalin baik antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Han Cheng pun merespon positif pernyataan Gibran dan menyatakan keyakinannya bahwa hubungan kerjasama antara RRT dan Indonesia saat ini berjalan sangat baik. MP3 Garuda Limusin atau Maung Garuda menjadi kedaraan resmi Presiden Prabowo Subianto. Mobil berjenis SUV ini diproduksi oleh PT Pindad. Maung Garuda menjadi perhatian publik. Mobil kepresidenan ini nampak gagah dengan cat putih berpelat Indonesia 1 lengkap dengan emblem Garuda di bagian belakang. Penggunaan Maung Garuda sebagai kendaraan kepresidenan merupakan momentum bersejarah karena Maung Garuda merupakan hasil karya anak bangsa. Maung Garuda memiliki bobot 2,95 ton, panjang 5,05 meter, dan lebar 2,06 meter, serta tinggi 1,87 meter. Maung Garuda memulai perjalanannya ketika Presiden Prabowo Subianto mengantar Presiden ke-7 Joko Widodo ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Saat melintas, Prabowo melambaikan tangan serta menyelami warga dari Sandruf Maung Garuda. Warga yang berkerumun di sepanjang jalan Sudirman hingga Istana Merdeka pun berebut mencoba bersalaman dengan Prabowo. Bahkan lautan manusia ini juga meneriakan yel-yel serta memanfaatkan momen ini dengan bersuafoto. Tim Liputan Ayus melaporkan Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.